Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Salam Pertanian Channel Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemupukan kedua tanaman kelengkeng dengan menggunakan garam dapur dan pupu NPK ya jadi jika kawan-kawan belum melihat pemupukan pertama kami akan berikan link videonya di bawah ya di deskripsi kawan-kawan bisa melihatnya dan juga bisa membandingkan pertumbuhan atau perkembangan dari kelengkengnya oke untuk cara pembuatannya pertama itu kita butuh 1 sendok garam dapur ya kita masukkan ke air ya jadi airnya ini sama lakarannya 1 liter ya lalu UNPK nya 2 sendok ini ya ini dikasih dengan air sedikit kita campurkan juga oke lalu kita aduk lalu kita aduk oke ya ya jadi ini pohon kelengkengnya ya yang akan kita pupuk caranya sama ya kita tinggal lubangin kelilingnya ya 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 seperti ini kita buat tiga saja ya oke lalu kita siram pokoknya satu dua dan tiga oke setelah itu kita tutup langsung ya agar pupuk tidak menguap ya oke ya sudah kita tunggu ya yang lebih satu bulan sampai dua bulan lagi kita pupukkan yang ketiga ya jadi ini sudah pupukkan yang kedua ya yang pertama sudah kami lakukan ya kurang lebih satu bulan setengah yang lalu untuk caranya lihat di link deskripsi video ini oke kawan-kawan selamat mencoba ya jika kita lihat perkembangannya sudah banyak ya jadi daunnya sudah begitu banyak ya pucuknya juga pucuk-pucuk barunya banyak ya jadi untuk usia kelengkeng ini sendiri masih satu tahun setengah ya jadi belum saatnya untuk berbuah dia masih proses pertumbuhan ya pertumbuhan daun dan ranting jadi menurut pengalaman kami dan pengetahuan kami kelengkeng itu berbuah kurang lebih umurnya dua sampai tiga tahun ya oke jadi sini kita melakukan pengupukan agar mempermudah ya untuk dianya berbuah ya kawan-kawan selamat mencoba ya jika bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati